Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di haura entertainment kali ini kita akan membahas gambaran drama series malaysia ice dan ice episode yang kelima belas pada episode lima belas ini akan menceritakan tentang ice yang datang ke rumah sakit menjenguk as secara diam-diam dan kembalinya edik di kafe milik as Hai edi yang gagal untuk menculik ice akhirnya dia memutuskan untuk kembali di kafe itu edi menemui ice dan cakap ingin kembali setelah edi masuk ternyata izan tidak memukulnya dan cakap pasti edi ada hubungannya dengan kemalangan bos namun ice membela edi ice cakap edi tak seperti itu dan edi itu mirip karyawan kafe yang lain yang berada di sana sebab pertolongan dari as sebenarnya ice sudah sayang dan cinta pada as dia hanya takut kalau dia mengaku istri as nanti keluarganya as tak terima dirinya apalagi as sudah akan dijodohkan dengan Delilah ice mencoba datang ke rumah sakit lagi dan kebetulan di ruangan as tak ada siapa-siapa ice masuk ke dalam dan tampak sedih dia cakap dia berharap as segera bangun namun tanpa sepengetahuan ice tanpa ada ami adik perempuan as yang melihat dari jauh setelah ice pergi datang ahas dan ami menceritakan semuanya namun sayangnya emi belum kenal dengan ice mungkinkah nanti emi akan tahu siapa perempuan yang dia lihat jenguk abangnya itu ketika dia pergi ke kafe bersama ahas lalu apakah ice akan mengaku kalau ditanya oleh emi dan ahas pasal hubungan ice dengan asrafi sementara Delilah cakap ke mamanya kalau dia kesal dan geram jika diminta jaga as dia tak mau jaga as terus-menerus sedangkan as tak sadar-sadar juga lalu mamanya mengingatkan kembali apa tujuan mereka saat ini mamanya juga cakap apakah day siap hidup susah serba kekurangan penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya jangan sampai ketinggalan update selanjutnya jangan lupa di like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati